Warga binaan di Jawa Barat kurang tidak 8.000 peratus orang ke ancam tebisan Yoplos Dina Pemilu tanggal 17 April nubakal datang, lantaran tancang ngalakonan rekaman KTP. Yang hadapan etahal Komisi Nasional Ham Ngadong Sokakan Wilkemen Hukam Jabar dikenyanyagakan fasilitas hak pilih warga binaan. Begitu na, eto warga binaan bisa nyelurkan hak pilih na. Rehana warga binaan di Jawa Barat anuka ancam tebisan Yoplos Dina Pemilu 2018 lantaran tancang ngalakonan rekaman KTP jadi panitenan anudariati Komisi Nasional Ham. Komisioner Komnasah Munafri Jalmanan ngadidega Kanwil Kemenkum Ham Jawa Barat keremu pejahan Kanwil Sangkan Kemenkum Ham Jawa Barat KPU Bawas Lujeng Disduk Capil bisa nyagakan fasilitas hak pilih warga binaan. Utamana anu tacang ngalakonan rekaman KTP. Begitu na, eto para warga binaan tebisan nyelurken hak pilih na. Dina Pemilu anu bakal di Paju tanggal 17 April 2018. Munafri Jalmanan nembraken di Jawa Barat tekurang tida 8.600 warga binaan. Anu keancam tebisan nyoblos. Dalam hal ini kami pemesham dari hasil temuan yang kami peroleh ini merekomendasikan kepada pihak KTP daerah, provinsi, kabupaten, kota, kemudian Bawaslu, Duk Capil, dan termasuk Kanwil Kemenkum Ham terkait dengan hak pilih warga yang berada di Lapas agar segera melakukan pertemuan bersama untuk membicarakan kemudian mencari solusi yang paling pas. Tersuai dengan kerangka peraturan. Sajaroni Kituka di Pemasyarakatan Kumham Jabar Abdul Aris Netelaken, ayah 185 TPS di Lembaga Pemasyarakatan Anus Sumbar di Jawa Barat, klawan jumlah warga binaan 24.172 orang. Sajaroni Kituka di input data perekaman EKTP ukur 15.248 orang. Bigen utacan dengan lakonan perekaman KTP pihak Kanwil Kemenkum Ham Jabar dengan lakonan koordinasi Jeng KPU Bawaslu Katut di Sduk Capil. Bindangan pemasyarakatan yang sekarang ini jumlahnya 24.172. Kemudian yang sudah di input datanya Udaman PPT itu sekitar 15.258. Di sisanya sekitar 8.600 orang. Ini terkenal membuat proses sampai tanggal 4 April nanti. Ya, karena mereka juga melakukan COVID-19 melakukan koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan KU Kapil untuk melakukan perekaman terhadap kewadah bina yang belum terekam EKTP. Pangna Komnas HAM ngadong sok hak pilih warga binaan Kudu di Talinga Gen lantaran di Napilkada Nuges Kaliwat, kreya warga binaan ke Asuf di Jawa Barat anu tebisa nyalurken hak sorana. Di Napilkada tahun 2018, warga binaan tina jumlah 24.000 teh ukur genep tepikat 7.000 anu bisa nyoblos. Yohana Kurniawan, Bandung TV